Sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Genji itu kira-kira sama kan? Ketika datang di satu tempat, banyak sekali cerita, tapi memang betul. Apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling ceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kekuatan pokok itu paling banyak. Terus kalau sudah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk, susah. Saya pernah punya pengalaman unik, saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Gerobogan. Gerobogan itu jauh-jauh. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan, saya suka berhenti aja gitu. Lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana pak, situasi di sini. Dia ngobrol aja, saya bicara-bicara apa saya coba. Terus ketika berbicara banyak lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah banyak perjalanannya. Dan ketika sudah selesai, terus saya bilang, matemuan pak, kalau balik pamit rumien. Jadi, dengan senten, kalau Anies pak, terus dia melihat, Anies, Anies yang gubernur Jakarta ini. Jadi, kalau apa? Dia kaget, jadi dia tahu nama Anies, tapi tidak tahu wajahnya. Jadi, ketika saya bilang, saya Anies, gubernur Anies, gubernur Jakarta. Jih, kalau rumien, gubernur Jakarta. Jalan kan ternyiki, mau ternopo. Jika lo, pada silaturami, pada ngertos masalah panjang dengan nopo-mawon. Dia ceritain gitu. Tapi itu juga pengalaman unik. Dimana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya, secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik, dia bilang, saya tahu namanya, tapi saya belum tahu wajahnya. Dan dia mungkin tidak mengira, saya bisa bahasa Jawa. Jadi, ketika saya mengingat bahasa Jawa, dia tidak membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa. Jadi, tidak mengasosiasikan keduanya. Nah, pengalaman itu saya rasakan, ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, menurut lapangan pekerjaan, lalu soal hal pertanian, masalah mudut utamanya. Tapi ini hampir sama, Kak. Sama yang saya baca di report soal Indonesia. Ini, millennial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas, bicaranya tentang groceries. Betul kan? Kemudian lapangan pekerjaan. Pasti lapangan pekerjaan. Jadi, sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan resergensi itu kira-kira sama, Kak. Begitu kan? Saya, Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.